Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 15 Sofar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelamu. Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu ayakum, para jamaah sekalian majlis ta'lim bumiku mengaji yang semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, kita membahas tentang amalul umrah, amalan-amalan umrah. Akan tetapi saya ingin mengomentari dari WA yang disampaikan ke saya, yaitu tentang dari Ahi Nabil, Abu Abdurrahman. Di sini disampaikan ke saya, Ahi Nabil Umar Marta, mohon bantuan ditanyain Jepri ke Ustadz sebelum nanti dibacakan di sesi tanya-jawab. Pada pertemuan yang lalu, Ustadz masih menyampaikan ada keutamaan surat Al-Kahfi, riwayat dari Al-Khudri. Sedangkan yang kita dapat dari penjelasan Dewan Fatwa, bahwa hadis tersebut mawdu' atau baif tingkatannya. Jadi keutamaan baca Al-Kahfi setiap Jumat itu tidak bisa diamalkan. Tapi kalau baca Al-Kahfinya pastinya dianjurkan. Bukan mengacu keutamaannya. Saya cuma ingin menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi ini. Yang pertama adalah saya akan bacakan dari perkataan-perkataan para ulama tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT disebutkan di dalam kitab Al-Mughni Adalah Imam Ahmad Membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat saat beliau jalan menuju Masjid Jami' untuk sholat Jumat. Ini perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua disebutkan oleh Imam Ibn Daki Khila'i Bahwa Mata sahibun li para'aytuhu fil manam Ada sahabatku meninggal Lalu aku melihat dia di dalam mimpi Wa qala ja'ani kalbun kasab' Wa ja'ala ya'ru'uni farta'abtu Wa ja'a syakhsun hi'ayatin hasanatin Datang kepadaku Seekor anjing Seperti binatang buas dan meraung-raung menakutiku Maka aku pun takut Lalu datang kepadaku seseorang dalam keadaan yang sangat baik dan mengusir anjing tersebut Lalu ia duduk memberikan ketenangan kepadaku Faqultu man anta Lalu aku bertanya Siapa engkau Faqala anasawabu kira'atika suratil kahfi yawmal jum'at Maka kemudian orang tersebut berkata Aku adalah pahala pembacaanmu surat al-kahfi pada hari jum'at disebutkan dalam kitab ad-durar yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah Kemudian juga Al-Imam Ali Ibn Al-Madini rahimahullah Siapa yang tahu ilmu hadith pasti tahu tentang Imam Ali Ibn Al-Madini Semi'a Al-Imam Ali Ibn Al-Madini rahimahullah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal yakra'u surat al-kahfi yawmal jum'at Imam Ali Ibn Al-Madini mendengar Imam Ahmad rahimahullah membaca surat al-kahfi pada hari jum'at lalu Imam Ali Ibn Al-Madini berkata Faqala lah Alasta tuza'iful haditha ya Abu Abdillah Wahai Abu Abdillah Bukankah engkau melemahkan hadith tersebut yaitu Wahai Imam Ahmad Bukankah engkau melemahkan membaca surat al-kahfi di hari jum'at hadithnya engkau lemahkan kemudian Imam Ahmad berkata bala walakin kanal kibaru yakra'uha ia akan tetapi para ulama besar selantiasa membacanya senantiasa senantiasa membacanya maka para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya sudah membaca berbahasa Arab penelitian terhadap hadith-hadith yang ada di dalam pembacaan surat al-kahfi pada hari jum'at yang ditulis oleh padilat syekh Abdullah bin salih al-fawzan dan saya bacakan kepada antum semua terutama yang bertanya yang melarang menyebutkan keutamaan membaca surat al-kahfi pada hari jum'at perhatikan baik-baik beliau mengatakan disini bahwa wal-la'alla mimma yusnidul amal bidhalika lihtijaju bilmawqim fi mutlaqan dan mungkin yang dijadikan sandaran dalam beramal adalah bersandar kepada hadith yang mawquf secara mutlak ini perhatikan baik-baik ya perhatikan baik-baik para penundut ilmu pemula dan termasuk yang maklum sudah dimaklumi bahwa kaedah beramal lebih luas daripada kaedah meneliti hadith maka ini tidak mengkonsekuensikan untuk menafikan disyariatkannya secara mutlak pembacaan surat kahfi hari Jum'at ya apalagi dihukumi sebagai bid'ah apalagi disifati sebagai perbuatan yang mengada-ngada meskipun mengatakan bahwa keutamaan membaca surat kahfi secara terus-menerus memerlukan dalil yang lebih kuat daripada itu ini para ikhwan dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala imam as-shafi'i rahimah allahu ta'ala berkata dijaga dari dajjal dan aku menyukai untuk memperbanyak sholawat di setiap keadaan dan aku di hari Jum'at dan pada malam Jum'at lebih menyukainya dan aku menyukai membaca surat kahfi pada malam Jum'at dan pada hari Jum'at karena hadith-hadith yang ada di dalamnya kemudian Ishaq Ibn Ibrahim berkata temannya Imam Ahmad rahimahullah beliau bercerita aku keluar bersama Abu Abdullah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menuju masjid di hari Jum'at maka aku mendengar beliau membaca surat Al-Kahfi berkata Al-Mardawai menjelaskan tentang Imam Ahmad dan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at dan inilah yang ditegaskan yang ditegaskan mayoritas ulama yang bermasalah Hanbali dan ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kalau mau dibaca banyak sekali ini perkataan Imam Syafi'i perkataan Imam An-Nawawi perkataan Imam Khalid bin Ba'dan rahimahullah ta'ala dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin dilihat dari apa dari sinaa hadithia yaitu dari pengolahan ilmu hadith maka saya lebih condong kepada pendapat yang mensahihkan hadith tersebut sebagaimana Al-Hafidh Ibn Hajar sebagaimana juga Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata Imam Al-Munawi berkata Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab amalihi katha waqa'a fi riwayat yawma jum'ah fi riwayat laylat jum'ah yujma'u bi'annal murad al-yawm bi'laylat berkata bahwa terdapat beberapa riwayat pada hari jum'ah terdapat beberapa riwayat pada malam jum'ah dan dikumpulkan maksudnya adalah satu hari satu malam yang disebutkan dalam kitab fayadul qadir Imam Al-Munawi juga mengatakan fayundabu qira'atuh yawm al-jum'ah wakadhalika laylatuh kamanas alihi syafih rahimahullah maka dianjurkan membacanya pada hari jum'ah dan pada malam jum'ah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini yang sedang saya kuatkan pendapatnya dari pendapat para ulama rahimahullah ta'ala sebentar ya dan pembacaan syur'ah kahfi pada hari jum'at ini dianjurkan oleh jum'hur ulama dari madhab Hanafi kemudian madhab syafi'i madhab Hanafi dalam kitab khashyah tahawi dan khashyah ibn abidin madhab syafi'i di dalam kitab Al-Majmur yang ditulis oleh Imam Al-Nawawi Al-Majmur syarhul muhadhab dan juga radhab talibin madhab hambali yang ditulis oleh Imam dalam kitab Al-Furu'i yang ditulis oleh Imam Muflih dan kashful qina dalam kitab Al-Buhuti bahwa membaca soal khafi'i pada hari jum'at itu dianjurkan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Al-Hajj dari madhab maliki dalam kitab Al-Madhal yang ditulis oleh Ibn Al-Hajj ini juga pendapat Imam Ibn Baz Rahimah Allah Ta'ala beliau berkata Imam Ibn Baz Rahimah Allah Ta'ala berkata terdapat di dalam pembacaan soal khafi'i pada hari jum'at hadis-hadis yang tidak lepas dari kelemahan akan tetapi disebutkan sebagian ulama bahwa dia menguatkan sebagian dengan sebagian yang lainnya dan pantas dijadikan sebagai sandaran hukum Maka mengamalkan hal itu adalah baik baik ta'asyan bis sahabih jalid radiyallahu yaitu mengikuti kebiasaan sahabat Nabi yang mulia radiyallahu wa'amalan bil-ahadith il-mushar il-layha dan mengamalkan hadis-hadis yang diisyaratkan kepadanya li'annahu yashuddu ba'aduha ba'adhan karena dia menguatkan satu dengan yang lainnya wa'yu'ayyiduha amal sahabiyil madhkur dan dikuatkan oleh perbuatan sahabat Nabi yang sudah disebutkan amma kira'atuh fi laylatil jum'ah falah a'lamu lahu dalilan ada pun pembacaannya di malam jum'ah maka aku tidak mengetahui akan dalilnya nah ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan imam Ibn Bas rahimahullah mengatakan yang artinya dan telah telah tetap pembacaan surah kafi pada hari jum'at dari Abu Syed Al-Khudri sampai kepada beliau saja maukuf dan seperti ini tidak diamalkan dari sisi pendapat beliau saja akan tetapi ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sunnah di dalamnya ini pendapat imam Ibn Bas rahimahullah ta'ala kemudian imam Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala berkata kiraat surah surah kafi yawm jum'ah amal mandub ilayh wafihi fadl wala farqa fi dhalik bayna an yakra'al insan minal mosh'af aw an zahri qalb wal yawm syar'i min tulu'i fajr ila hulub syams wa ala hatha fa'idha qara'ah linsan ba'da salat al-jum'ah adraka al-ajr membaca surah kafi pada hari jum'at adalah amalan yang dianjurkan amalan yang dianjurkan dan di dalamnya terdapat keutamaan kurang apa lagi ini dan tidak ada perbedaan di dalam hal itu bahwa membacanya dari mus'haf atau dari hafalan dan hari yang disyariatkan untuk membaca dari bahkan disebutkan sampai waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari tentunya hari jum'at ini dan oleh sebab itulah apabila seseorang membacanya setelah jum'at dia akan mendapatkan pahalanya ini dan saya lebih condong kepada pendapat ini bahwa hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim Imam Bayhaqi dan juga Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Muhazzab dan beliau mengatakan waqfuhu asah bahwa hadis ini mawquf yang lebih sahih kemudian Imam Ibnu Kasir di dalam kitab Irshadul Faqih mengatakan bahwa dia adalah marfu' sampai ke atas kepada Rasul SAW dan diriwayatkan secara mawquf dan disahikan oleh Imam Al-Albani dan Imam Ibn Uthaymin dalam kitab berkata dalam kitab Al-Sharahul Mumtih bahwa sebagian ulama mencacatkan hadis yang marfu' bahwa hadis ini diriwayatkan secara mawquf sampai kepada Abu Said Al-Khudri saja dan kita mengucapkan akan maka kita jawab kata beliau jika yang mengangkatnya adalah seorang yang fiqah maka cacat ini tidak memberi memberi pengaruh oleh sebab itu kalau kita anggap ini adalah ucapan Abu Said Al-Khudri kalau kita turun oke itu ucapan Abu Said Al-Khudri maka yang seperti ini tidak dikatakan dengan pendapat beliau oleh karena itu bisa dihukumi sebagai hadis yang marfu' diangkat kepada Rasulullah sudah ya habis waktu kita ini untuk bahas ini doang baik pada ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala sudah selesai ya pembahasan tentang apa tetap pendapat yang dikuatkan tetap diutamakan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadith Rasulullah s.a.w. yang mengkara'a surat Al-Kahfi yawm Al-Jum'ah adha'alahu minan nur ma bainal Jum'atain siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at maka Allah memberikan cahaya untuknya diantara dua Jum'at na'am ahibatizillah afanillahu iya'kum para jamaah bumiku mengaji yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah sekarang kita membicarakan a'malul umrah betul ya kita membicarakan sekarang amalan amalan umrah betul enggak Ustaz saya takut salah Al-Jum'at 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 A'malul umrah Al-Ihram Ilbas Libas al-Ihram Ainda al-miqad Waqul Labbaikallahumma bi'umrah Warfa' sawtaka Bittalviyah Labbaikallahumma labbaik Amalan-amalan umrah Yang pertama adalah Ber-Ihram Ber-Ihram Artinya adalah Berniat Untuk Berniat Untuk mengerjakan Ibadah haji atau umrah Itu arti Daripada Ber-Ihram Itu arti Daripada Ber-Ihram Dan Pada ikhwah yang dihormati Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Secara bahasa Ihram artinya Ad-duhul Fil-hurmah Masuk ke dalam Sesuatu Yang Menjadi Perjanjian Ini Secara Bahasa Ada pun Arti Ihram Secara Istilah syariat Disebutkan Oleh para ulama Niyat Ihram Ihram Secara syariat Adalah Berniat Masuk Kedalam Ibadah Haji Atau Umrah Ibadah Haji Atau Umrah Sekarang Apa Kedudukan Ihram Di dalam Ibadah Haji Atau Umrah Kedudukan Ihram Di dalam Ibadah Haji Atau Umrah Adalah Termasuk Kewajiban Di dalam Berhaji Atau Di dalam Berumrah Karena Dia adalah Niat Ya Karena Ihram Adalah Niat Dalil yang Menunjukkan Bahwa Perbuatan Berihram Adalah Kewajiban Yaitu Hadis Secara umum Inna wal A'malu Bin Niat Sesungguhnya Amalan Tergantung Dengan Niat Bahwa Tidak Sah Amal Dan Tidak Tetap Amal Kecuali Dengan Meletakkan Niat Dan Ihram Adalah Berniat Masuk Kedalam Manasik Haji Atau Umrah Maka Tidak Sah Perbuatan Haji Dan Umrah Kecuali Dengan Niat Dan Niatnya Adalah Ihram Dan Berdasarkan Ijma' Yaitu Perkataan Para Ulama Di antaranya Imam Ibnu Hazm Rahimahullah Beliau Berkata Dan Para Ulama Bersepakat Bahwa Berihram Untuk Menaikan Ibadah Haji Adalah Kewajiban Kemudian Tidak Ada Yang Menyelisihi Akan Ijma' Ini Nah Cuma Nanti Para ulama Berbeda Pendapat Apakah Ihram Ini Rukun Ataukah Dia Syarat Haji Haji Atau Umrah Rukun Atau Syarat Haji Atau Umrah Ini Para ikhwan Dirahmati Al-Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jumhur Ulama Mengatakan Bahwa Dia adalah Rukun Artinya Dia masuk Kedalam Ibadah Haji Atau Umrah Sedangkan Madhab Hanafi Mengatakan Dia adalah Syarat Artinya Dia diluar Dari Ibadah Haji Atau Umrah Tetapi Semuanya Bersepakat Bahwa Haji Atau Berumrah Tidak Sah Tanpa Berihram Para ikhwan Dirahmati Al-Allah Subhanahu Wata'ala Dan Di dalam Berihram Berniat Kemudian Bagi Laki-laki Memakai Dua Cain putih Yang satu Disarungkan Yang satu Diselendangkan Maka Ini Adalah Salah Satu Hikmahnya Yaitu Memperlihatkan Persamaan Antara Seluruh Kaum Muslim Baik Penguasanya Atau Rakyatnya Baik Antara Orang Kayanya Dengan Orang Miskinnya Kemudian Hikmah Yang lain Juga Disebutkan Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalan Rahimahullah Bahwa Keadaan Berihram Dengan Memakai Dua Kain Putih Bagi Para Lelaki Adalah Mengingatkan Tentang Hari Kiamat Dan Hari Padang Mahsyar Berkata Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Di dalam Kitab Beliau Fathul Bari Al-Hafid 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 Yang artinya para ulama berkata Hikmah dari dilarangnya seorang yang sedang berikhram Memakai pakaian dan minyak wangi adalah Menjauhi dari sifat kemewahan Dan bersifat dengan sifat ketundukan Agar mengingat tentang ketidakpunyaan dia Ketika berhadapan menuju Allah SWT Maka ini mendekatkan diri untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Dan menjauhkan diri dari Mengerjakan maksiat saat berhaji atau berumroh Nah itu faedahnya dari Dari Membaca Tadi membicarakan membaca soal kahfi sih Jadinya Kesana-sana Faedahnya dari Memakai kain ikhram putih-putih tadi Tadi disebutkan bahwa berikhram Amalan pertama Pakailah pakaian ikhram Ketika sampai di miqat Para ikhram Sebelum berikhram Maka ada kesunahan-kesunahan Yang patut dikerjakan Yang tidak disebutkan oleh penulis Maka kita sebutkan Yang pertama adalah Mandi Sebelum berikhram Maka yang pertama adalah Mandi Disunahkan mandi bagi Atau sebelum berikhram Dan ini dengan kesepakatan Madhab fikih yang empat Madhab Hanafi Maliki Syafihan Bali Bahkan dinukilkan ijma atasnya Berkata Imam An-Nawawi Rahimahullah Ulama bermadhab Syafi'i Di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syaruhu Al-Mu'adhab Ittafaq al-ulama'u Ala anahu yustahabgul ghuslu Inda iradatil ihrami Bihajjin au umratin Au bihima Sawa'un kana ihramuhu Minal miqati syar'i Atau gairi Para ulama' Bersepakat Bahwa Dianjurkan mandi Ketika ingin berihram Melaksanakan ibadah haji Atau umrah Atau Kedua-duanya Baik itu Berihram Dari miqat Yang telah ditentukan oleh syariat Atau Di selain tempat Yang sudah Yang ditentukan oleh syariat Islam Ini para ikhwan dirahmati Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau juga berkata Dalam kitab Al-Minhaj Syarahna wa bi'ala sahih muslim Huwa mujma'un Alal amri bihi Berihram Atau mandi sebelum berihram Disepakati Untuk diperintahkan Mengerjakannya Lakin Madhabuna Wa madhabu malikin Wa abi hanifata Wal jumhur Annahu mustahha Akan tetapi Madhab imam syafi'i Madhab imam malik Dan madhab imam abu hanifat Dan jumhur ulama Menyatakan bahwa Mandi Dianjurkan saja Tidak sampai wajib Waqal Al-Hasan wa Ahlul Zahir Hua wajib Sedangkan Al-Hasan Al-Basri Dan juga Ulama-ulama Ahlul Zahir Mengatakan Dia adalah Wajib Dalil yang dipakai apa Hadith Riwayat Muslim Dari Jabir bin Abdullah Radiyallahu anhumah Beliau berkata Atayna dalhulaifah Fawaladat Asma'u Bintu Umaysin Muhammad Ibn Abi Bakr Radiyallahu anhumah Fa'arsalat ila Rasulillah Sallallahu anhumah Kaifah asnaq Qala irtasili Was tadfiri Bi thawbin Wa ahrimi Kami mendatangi Kami mendatangi Dhul Fulaifah Yaitu yang sekarang disebut Dengan Bir Ali Oleh orang Indonesia Tempat Mikotnya penduduk Kota Madinah Atau orang-orang Yang melewatinya Maka Asma'u Bintu Umays Radiyallahu anhumah Melahirkan Melahirkan Anak Namanya Muhammad Bin Abi Bakr Asma'u Ini berarti adalah Istrinya Abu Bakr Rasulullah Radiyallahu Lalu Asma'u Radiyallahu anhumah Mengutus seseorang Bertanya kepada Rasulullah Ini saya sedang Sudah melahirkan Demiqad Lalu Bagaimana keadaan saya Apa yang harus Saya lakukan Maka Rasulullah Bersabda Mandilah Dan Pakailah pembalut Kemudian Berihramlah Sisi pendalilan Dari ayat ini Dari hadis ini Adalah Jika Wanita Haid Atau wanita Yang sedang Nifas Tidak Bermanfaat Dari Mandinya Ya Untuk Kebolehannya Beribadah Seperti Solat Tetapi Meskipun Demikian Nabi Muhammad Sya Allah Sya Allah Menganjurkannya Untuk Mandi Maka Mandi Bagi orang Yang sedang Berihram Meskipun Dia suci Tidak Dalam keadaan Haid Nifas Atau Junuh Maka Lebih utama Lagi Ya Dan Dia adalah Disunahkan Tidak Diwajibkan Karena Asal hukumnya Adalah Terlepas Tanggungnya Sampai Tetap Kewajiban Dengan Perintah Yang tidak Bisa Dielakkan Kemudian Juga Dalam yang lain Perkataan Abdullah bin Riwayat Imam Ibn Abi Syaibah Bahwa Beliau berkata Minas Sunnah An Yagtasila Indah Ihram Wa Indah Madhal Makkah Termasuk Sunnah Adalah Mandi Saat Berihram Dan Saat Masuk Kedalam Kota Mekah Ya Mandi Saat Berihram Dan Saat Masuk Kedalam Kota Mekah Baik Kemudian berkaitan juga dengan mandi Hukum mandi Bagi wanita yang haid dan nifas Kalau seandainya dia ingin berihram Oh Ustaz Wanita yang haid dan nifas boleh berihram? Oh iya boleh Tetapi nanti sampai di Mekah Dia harus menunggu Haidnya Atau nifasnya Sampai suci Baru dia bisa tawaf Ya Disunnahkan tetap Untuk wanita yang haid dan nifas Untuk mandi sebelum berihram Dan ini adalah Kesepakatan Malah Fikih yang empat Dalilnya Adalah hadis Riwayat Muslim Dari Jabir Radiyallahu Tentang yang tadi Sudah kita sebutkan Nah Kemudian Para ikhwan yang didahmatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dianjurkan juga Bagi orang yang sedang berihram Setelah dia mandi Untuk berihram Anjulabbida ra'asahu Yaitu Dia hendaknya Mentalbid Kepalanya Maksudnya adalah Para ikhwan diramati Alai Allah Memberi minyak wangi Pada kepalanya Maksudnya ya Karena Ini berdasarkan Afwan Yang namanya Talbid Itu adalah Disebutkan disini Yang dimaksud disini adalah Kalau sudah mandi Maka Hendaknya rambutnya Dikuatkan Kalau perempuan Mungkin diikat Kalau laki-laki Mungkin diberikan Minyak wangi Yang agak Keras Sehingga Tidak masuk Debu Dan seterusnya Tidak mudah Untuk berubah Sisiran rambutnya Begitu ya Ini berdasarkan Hadith riwayat Bukhari dan muslim Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumma Samia'atu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yuhillu mulabbidan Aku Mendengar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ber Ihram Dalam keadaan Mulabbidan Yaitu Rambutnya Diikat Rambutnya Dikuatkan Sehingga tidak masuk Pasir Debu Dan semisan Nah Kemudian Pada ikhwan dirahmati Allah s.w.t Selanjutnya Tadi disebutkan Pakailah Pakaian Ihram Ketika Dimikat Coba kita Lihat lagi Pada ikhwan dirahmati Allah Berkaitan Dengan Pakaian Ihram Bagaimana Pakaian Ihramnya Laki-laki Dianjurkan Bagi laki-laki Untuk beri Ihram Dengan Dua kain Disarungkan Dan Yang satu Dijadikan Surban Dan ini adalah Berdasarkan Ijma' Dinukilkan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Dalam kitab Beliau Al-Majmuk Sharhul Muhadzab As-Sunnah An-Sunnah An-Yuhrimah Perkataan Imam Ibn Ibn Al-Majmuk Al-Majmuk Rahimahullah Ta'ala Nah Jika Tidak Seorang Yang berihram Tidak Mendapati Kain Untuk Disarungkan Maka Dia Boleh Memakai Celana Jika Tidak Mendapati Dua Sendal Maka Yang berihram Boleh Memakai Dua Sepatu Ini Kalau Tidak Mendapati Jarang Yang Seperti Hadis Duaid Bukhari Dan Muslim Dalilnya Abdullah Bin Abbas Bercerita Aku Telah Mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Berkhutbah Di Arafah Dan Kemudian Beliau Berkata Siapa Yang tidak Mendapati Dua Sendal Maka Andaklah Dia Memakai Dua Sepatu Dan Siapa Yang Tidak Mendapati Kain Untuk Disarungkan Maka Andaklah Dia Memakai Celananya Andaklah Dia Memakai Celananya Kain Kemudian Ahibat Lalu Dalam Hadis Yang Lain Liwayat Bukhari Dan Muslim Dari Abdullah Bina Umar Datang Seorang Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Yalbas Al-Muhrim Orang Berihram Itu Memakai Pakaian Apa Kemudian Rasul Sallallahu 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 Dan Tidak Memakai Burnus Burnus Adalah Pakaian Yang Biasa Dipakai Oleh Orang Maroko Di Zaman Sekarang Ini Saya Ambilkan Contohnya Pakaian Pakaian Yang Ada Penutup Kepalanya Ini Adalah Namanya Al-Burnus Saya Ambilkan Gambarnya Yang Sudah Kita Lihat Nah Ini Namanya Adalah Burnus Nah Ini Namanya Adalah Burnus Oke Ini Ada Penutup Kepalanya Namanya Burnus Kemudian Rasul Sallallahu Sallallahu Bersabda Walawars Dan Juga Wars Minyak Wangi Barang Siapa Yang Tidak Mendapati Dua Sendak Anda Dia Memakai Dua Sepatu Seperti Itulah Dan Hal Ini Berdasarkan Ijumat Imam Ibn Ibn Munzir Berkata Kita Tidak Mengetahui Ada Khilaf Diantara Para Ulama Bahwa Seorang Yang Berihram Hendaklah Memakai Celana Jika Tidak Mendapati Kain Untuk Disarungkan Atau Memakai Dua Sepatu Jika Tidak Mendapati Dua Sendak Wallahualam Kemudian Para Ikhwan Dilamati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Disebutkan Termasuk Juga Kesunahan Adalah Tadi Mandi Memakai Dua Kain Bagi Laki Laki Kemudian Memakai Minyak Wangi Ya Memakai Minyak Wangi Disunahkan Untuk Memakai Minyak Wangi Di Badan Bukan Di Kain Ya Bukan Di Pakaian Sebelum Masuk Kedalam Ihram Sebagai Bentuk Persiapan Untuk Berihram Meskipun Jika Bekas Dari Minyak Wangi Tersebut Masih Tersisa Setelah Beri Ahram Maka Ini Tidak Mengapa Dan Ini adalah Pendapat Jumhur Pendapat Mahathab Hanafi Kemudian Syafi'i Hanbali Dan Ini Pendapat Sebagian Ulama Salaf Ya Bagaimana Perkataan Imam Al-Nawawi Dalam Kitab Al-Majmuh Syaruh Al-Muhazzam Dan Imam Al-Ibn Qudaman Dalam Kitabnya Al-Mughni Beliau Berkata Dan Disunnahkan Untuk Pendapat Jumhur Ulama Dari Mulai Ulama Salaf Dari Para Sahabat Ulama Khalaf Setelah Zaman Para Tabi'u Tabi'in Dan Para Ahli Hadith Ahli Fikih Di antara Mereka Adalah Sa'ad Bin Abi Waqas Ibn Abbas Ibn Zubair Mu'awiyah Bin A'isha Umu Habibah Radiyallahu Ankum Ajmu'i Imam Abu Hanifah Thawri Abu Yusuf Ibn Ahmad Ibn Ishaq Abu Thawr Ibn Mundrip Dan Dawud Rahim Allah Berpendapat Bahwa Disunnahkan Maka Minyak Wangi Di Badan Sebelum Masuk Berihram Dalilnya Pada ikhwah Hadith Riwayat Bukhari Muslim Dari A'isha Radiyallahu Anha Wa Ardaha Kuntu Utayibu Rasulullah Sallallahu Sallam Li'ihrami Qabla An Yuharim Walihillih Qabla An Yatuh Fatih Baik Aku Senantiasa Memberi Minyak Wangi Rasul Sallallahu Sallam Sebelum Berihram Dan Setelah Beliau Bertahalul Menyelesaikan Tawaf Di Baitullah Nah Kemudian Para ikhwah yang Dalam hati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dilarang Bagi orang Yang Berihram Memakai Minyak Wangi Pada Kain Ikhram Sebelum Berihram Atau Sesudah Berihram Sebelum Berihram Atau Sesudah Berihram Ya Dan ini adalah Madhab Hanafi Maliki Dan Dan Salah Satu Pendapat Dari Madhab Syafi'i Dan Salah Satu Pendapat Dari Madhab Hanbali Dan Ini adalah Pendapat Yang dipilih oleh Imam Al-Ajuri Imam Ibnu Baz Dan Imam Rahim Bahwa Diharamkan Untuk Memakai Minyak Wangi Pada Kain Ikhram Nah Selanjutnya Yang keempat Kesunahan Berihram Adalah Berihram Setelah Selesai Solat Ini termasuk Daripada Kesunahan Berihram Dianjurkan Berihram Setelah Selesai Solat Dan Ini Kesepakatan Madhab Fikih Yang Empat Dari Madhab Hanafi Maliki Syafi'i Dan Hambali Coba Perhatikan Perkataan Imam Ibnu Abdil Barra Dalam Kitab Beliau At-Tamfi'i Dianjurkan Oleh Seluruh Ulama Hendaknya Permulaan Berihram Hendaknya Permulaan Yang dilakukan Oleh orang Yang berihram Adalah Bertalbiah Setelah Melaksanakan Solat Sunnah Atau Solat Wajib Dari Miqad Jadi Yang dilakukan Ini adalah Solat Sunnah Atau Solat Wajib Dari Miqad Kemudian Para ikhwan Yang dilahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Berdasarkan Hadith Riwayat Muslim Berihram Sesudah Mengerjakan Solat Baik Solat Sunnah Atau Solat Wajib Dari Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhu Boleh Bercerita Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallam Az-Zuhra Bidzil Hulayfah Thumma Da'a Binaqatih Fa'ash'araha Fi Safhati Sanamihal Ayman Wa Salatid Dham Wa Kalladahan Alayhim Thumma Rakiba Rahilatahu Falam Mastawad Bih Al-Bayda Ahalla Bilh Hacj Rasul Sallallahu Alayhi Sallallahu Buhur Di Dhul Hulayh Lalu Beliau Memanggil Atau Meminta Didatangkan Ontanya Lalu Beliau Lukai Pada Punuk Ontanya Yang kanan Lalu Keluarlah Darah Lalu Beliau Gantungkan Dua Sendan Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Hewan Untuk Dilakukan Hadiuh Dan Beliau Menaiki Ontanya Ketika Sudah Di Atas Onta Maka Beliau Ber Ihram Apakah Ihram Memiliki Salat Terkhususkan Maka Jawabannya Tidak Ada Ihram Tidak Memiliki Salat Yang Khusus Dan Inilah Pendapat Sebagian Madab Syafi Salah Satu Riwayat Dari Imam Ahmad Dan Pendapat Yang Dipilih Oleh Imam Al-Taymiya Imam Al-Qayyim Imam Al-Albani Imam Al-Taymin Rahimah Allah Ta'ala Kenapa Karena Belum Ada Riwayat Dari Nabi Sallam Salat Khusus Untuk Berihram Tetapi Yang dilakukan Al-Rasul Sallam Adalah Berihram Setelah Mengerjakan Salat Wajib Ini Para ikhwah Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu Taib Kapan Dilakukan Berihram Apakah Ketika Dizul Hulayfah Atau Ketika Sudah Naik Kekendaraan Maka Rasul Sallallahu Sallam Beliau Berihram Jika Sudah Naik Di Atas Kontaknya Maka Dianjurkan Untuk Berihram Jika Sudah Di Atas Kendaraannya Bagaimana Hadis Yang sudah Kita Sebutkan Tadi Kemudian Para ikhwah Subhanahu Ta'ala Termasuk Hal Yang berkaitan Dengan Ini Berihram Juga adalah Melapaskan Nusuk Atau Niat Untuk Mengerjakan Ibadah Haji Atau Umrah Setelah Berihram Jadi Dianjurkan Untuk Mengucapkan Apa Yang Dia Ihramkan Dari Haji Atau Umrah Dan Yang dipilih Dalil Yang menunjukkan Ini adalah Hadis Riwayat Imam Abu Daud Dari Rasulullah Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wa'ala Sallallahu Jibril Mendatangiku Dan Memerintahkan Kepadaku Untuk Aku Memerintahkan Para Sahabatku Agar Mereka Mengangkat Suara Mereka Saat Mengucapkan Talbiah Dan Saat Berihram Dan Ucapan Yang diucapkan Adalah Labbaika Umratan Wahajan Boleh Seperti itu Labbaika Umratan Wahajan Nah Kemudian Pada Ikhwan Jaramati Alayhi Allah Tadi Disebutkan Yaitu Pakailah Pakaian Ihram Ketika Dimifat Dan Ucapkan Labbaik Allahumma Umratan Nah Itu Tadi yang Disebutkan Dengan Lafaz Tadi Kemudian Angkatlah Suamu Untuk Mengucapkan Talbiah Labbaik Allahumma Labbaik Kita Kita Sekarang Berbicara Tentang Talbiah Pengertian Talbiah Secara Bahasa Adalah Menjawab Yang Memanggil Menjawab Yang Memanggil Kemudian Talbiah Secara Istilah Syariah Adalah Ucapan Seorang Yang Berihram Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik La Syariqa Labbaik Innal Hamda Wa Niamat La Ini Berdasarkan Hadith Riwayat Bukhadi Muslim Dari Abdullah Bin Umar Radiyallah Anhum Nah Ini Yang Dilakukan Ketika Seseorang Sudah Berihram Maka Dia Mengucapkan Talbiah Apa Hukum Mengucapkan Talbiah Hukumnya Adalah Sunnah Ya Dan Ini Madhab Syafi'i Madhab Hanbali Dan Dipilih Oleh Imam Ibn Ibn Baz Rahimah Allah Nah Jadi Hukum Talbiah Adalah Dianjurkan Tait Dianjurkan Juga Mengangkat Suara Dalam Bertalbiah Untuk Para Lelaki Dan Ini Kesepakatan Kesepakatan Madhab Fikih Yang Empat Bahkan Dinukilkan Ijma' Atasnya Iaitu Imam Nawawi Dalam Kitab Beliau Al-Mina'ad Syarah Nawawi Al-Sahih Muslim Beliau Berkata Al-Mina'ad 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 Dengan Talbiah Dan Dan ini Sepakati Atasnya Dengan Syarah Pengangkatan Yang Yang Sederhana Yang Mana Tidak Membahayakan Kepada Dirinya Ya Tunang Kemudian Bagaimana Talbiahnya Perempuan Maka Perempuan Tidak Mengangkat Suaranya Saat Bertalbiahkan Tetapi Bertalbiah Dengan Rahasia Yang Bisa Dia Dengar Sendiri Sehingga Tidak Menjadi Fitnah Dan Inilah Pendapat Mazatikih Yang Empat Hanafi Maliki Syafi'in Dan Habibadi Kapan Waktu Talbiah Dimulai Kapan Waktu Talbiah Dimulai Dianjurkan Memulai Talbiah Ketika Sudah Berihram Ya Ketika Sudah Berihram Sebagaimana Rasul S.A.W. Lalu Kapan Waktu Terakhir Bertalbiah Bagi Yang Menaikan Ibadah Haji Maka Bertalbiah Berakhir Di dalam Haji Ketika Mau Memulai Pelemparan Jamratul Al-Qabah Pada Hari Hari Nahr Yaitu Pada Tanggal 10 Nah Itu Berhentinya Di situ Jadi Kira Mau Melempar Jamratul Al-Qabah Maka Berhenti Dari Talbiah Dan sebelumnya Tetap Saja Bertalbiah Kalau Umrah Talbiahnya Apa Talbiah Umrah Adalah Saat Mau Memulai Tawah Berhenti Talbiah Umrah Saat Mau Memulai Tawah Dan ini Pendapat Jumhur Hanafi Syafi'i Dan Hanbali Dan Sebagian Pendapat Ulama Salah Seperti Abdullah bin Abbas Atta bin Nabi Rabah Amar Kemudian Abdullah bin Mas'ud Tawus Bin Kaisan Kemudian Ibrahim Bin Naz'ud Nakhai Imam Thawri Imam Syafi'i Imam Ahmad Ishaq Abu Thawr Dan Yang Lain Dan Ini adalah Pendapat Kebanyakan Para Ulama Yaitu Talbiah Berhenti Untuk Umrah Saat Mau Memulai Tawaf Abdullah bin Abbas Radiyallahu Berkata Yulabbil Mu'tamir Hatta Yaptatihah At-Tawaf Orang Yang Sedang Berihara Nakhlah Dia Mengucapkan Talbiah Sampai Kapan Sampai Mau Memulai Tawaf Nah Itu Dia Nah Baik Itu Kiranya Yang Bisa Disampaikan Untuk Pada Kesempatan Pada Ini Ya Dan Insyaallah Ta'ala Pada Pertemuan Yang Datang Kita Akan Bahas Apa Makna Dari Talbiah Apa Makna Dari Talbiah Sehingga Kita Kalau Bertalbiah Itu Apa Namanya Puas Karena Kita Memahami Dan Meyakini Apa Yang Kita Ucapkan Dari Kata Talbiah Tersebut Nah Nah Kiranya Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Kalian Tepat Satu Jam Kita Berbicara Masih Ada Waktu Sekitar 20 Menit Ya Ustadz Silahkan Baik Ustadz Jazak Terima kasih Ustadz Atas Ilmu Yang Sudah Disampaikan Kepada Kami Semuanya Semua Semuanya Bisa Diamalkan Dan Selanjutnya Para Jemaah Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Kami Berikan Kesempatan Kepada Para Jemaah Sekalian Yang Tanya Kepada Ustadz Secara Langsung Bisa Menggunakan Fitur Rest Hand Hotel Baik Sambil Menunggu Ada yang Angat Tangan Saya Bacakan Dulu Masuk Di chat Namun Mohon Izin Sebelumnya Karena Agak Sedikit Terkait Visa Ustadz Pertanyaannya Assalamualaikum Wabarakatuh Semoga Ustadz Dan Keluarga Juga Kita Semua Selalu Dalam Lindungan Allah Izin Bermanya Ustadz Mohon Doanya Agar Dia Menangkapkan Insya Alla Rencana Kami Mau Akhir Tahun Ini Rencana Mau Ke Al-Aqsa Juga Tapi Beberapa Waktu Lalu Saya Malah Dengar Ada Yang Bilang Visa Israel Itu Jatuhnya Jadi Kayak Judi Karena Gambling Sebelumnya Tidak Pernah Ada Fikiran Tersebut Pada Diri Saya Tapi Setelah Dengar Ada Yang Bilang Itu Malah Jadi Kepikiran Takut Tidak Halal Nasihatnya Ustaz Bismillah Alhamdulillah Assalamuala Rasulullah Waala Alihi Wa Sahbihi Wa Nala Amma Ba'an Sebelumnya Kita Berdoa Kepada Allah Dengan Nama Nama Allah Yang Husna Dan Sifat Sifat Yang Uliah Semoga Negara Palestina Dan Terkhusus Kepada Masjid Al-Aqsa Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Bebaskan Dari Penjajahan Kaum Yahudi Dan Ada pun Untuk Fisa Ini sebenarnya Yang paling Cocok Menjawab Adalah Pihak Travel Tetapi Allah Bertakdir Saya pernah Juga Kesana Maka Sebenarnya Fisa Yang Saya Fahami Untuk Masuk Ke Negara Masjid Al-Aqsa Negara Palestina Itu Di Tangan Atau Di bawah Kekuasaan Untuk Saat Ini Oleh Negara Yahudi Sehingga Dia Sekehendaknya Saja Apakah Dia Mau Memberi Tidak Memberi Mungkin Namanya Terlalu Islami Muhammad Abdullah Dia tidak Mau Ngasih Jadi Bukan Gambling Jatuhnya Akan Tetapi Ya Tadi Dia Adalah Jika Allah Menakdirkan Maka Dimudahkan Jika tidak Maka Berarti Tidak Demikian Wallah Jadi Tidak Masuk Ke dalam Urusan Judi Menjudi Tidak Karena Kita Mencoba Kalau Seandainya Bisa Berarti Alhamdulillah Kalau Tidak Berarti Allah Belum Bertakdir Baik Terima kasih Atas Jawabannya Silahkan Tadi Pada Para Jemaah Yang Yang bertanya Langsung Bisa Angkat Tangan Bisa Bertanya Pada Pestat Baik Saat Ada Pertanyaan Kalau Misalkan Seorang Menemahikan Ibadah Urusan Dari Marta Yang Didapati Dari Cara Yang Haram Mungkin Dari Hasil Riba Dari Hasil Menipu Orang Apakah Ubrah Bisa Dikatakan Sah Atau Tidak Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Wa Ala Amma Ba'ad Para Ikhwan Rahmat Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Imam An-Nawwi Dalam Kitab Beliau Al-Majmuk Syarhul Muhaddan Iza Hajjabim Malin Haram Aurakiban Dabatan Maksubah Asim Wasaha Haju Wa Ajza'ahu Indana Jika Berhaji Dengan Harta Haram Atau Menaiki Ontak Dengan Hewan Yang Di Merupakan Curian Maka Dia berdosa Tetapi Sah Hajinya Dan Menggugurkan Kewajibannya Menurut Madhab Syafi'i Dan inilah Pendapat Imam Abu Hanifa Imam Malih Dan ini adalah Pendapat Aksaru Al-Fuqaha Kebanyakan Ahli Fikir Sedangkan Imam Ahmad Berkata Tidak Tidak Gugur Kewajibannya Dan dalil kita Adalah Bahwa Haji Yaitu Maksudnya Dalil Madhab Syafi'i Bahwa Haji Adalah Perbuatan Yang khusus Sedangkan Pengharaman Itu Diluar Dari Proses Haji Itu Dikatakan Dalam Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Nah Pada Al-Ikhun Dalam Al-Mati Al-Allah Begitu Juga Dalam Kitab Al-Mawsuhan Fiqiyah In Seklafidiyah Fiqiyah Fa'in Khalafa Wajja Bimalin Fihi Shubha Atau Bimalin Mahusub Sahajuh Fi Zahir Al-Huk Fakin Nahu Asil Walai Sahajan Membururan Jika Dia Menyelisi Dan Berhaji Dengan Harta Yang Dalam Yang Terdapat Subhan Atau Harta Dengan Harta Curian Maka Sahajinya Di Dalam Hukum Yang Terlihat Akan Tapi Dia Berdosa Dan Bukan Haji Yang Mabruh Dan Ini adalah Madhab Shafi'i Madhab Maliki Dan Imam Abu Hanifa Rahimah Allah Dan Jumhur Ulama Dari Para Sahabat Para Para Salafus Salih Dan Ulama Ulama Khalaf Sedangkan Imam Ahmad Mengatakan Tidak Menggugurkan Kewajiban Berhaji Dengan Harta Yang Haram Kita Lebih Condong Kepada Pendapat Jumhur Ulama Karena Proses Haji Itu Diluar Dari Keharaman Mencuri Maka Tidak Ada Hubungannya Wallah Terima kasih Atas Jawabannya Terlanjutkan Disini Sudah Ada Yang Angkat Silahkan Untuk Bisa Langsung Dertanya Kepada Ustaz Silahkan Sakit Apakah Istrinya Atau Saudara Saya Ini Boleh Membadalkan Untuk Suaminya Haji Atau Umroh Walaupun Dia Tidak 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 Suaminya Ini Dia Pengen Berangkat Haji Atau Dia Pengen Berangkat Umroh Jadi Volunteer Istrinya Karena Punya Rezeki Yang Cukup Untuk Mengumrohkan Atau Menghajikan Suaminya Rahimahullah Jazakumullah Khairan Atas Nasihat Ustaz Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Pertanyaan Yang Ringkas Adalah Apa Hukum Istri Menghajikan Atau Mengumrohkan Suami Yang Sudah Meninggal Tetapi Suami Tidak Berwasiat Itu Pertanyaannya Cukup Ringkas Jawabannya Adalah Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Kepada Abu Razin Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Hujja Nabi Kewat Hajikan Atas Nama Bapakmu Dan Berumrohkan Atas Namanya Disitu Rasul Sallallahu 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 Tidak Mendengar Dari Abu Razin Bahwa Bapaknya Ada Niatan Ingin Berhaji Atau Ada Wasiat Untuk Dihajikan Atau Diumrohkan Maka Siapa Yang Dari Kerabat Meninggal Ingin Dibadalkan Hacinya Sedangkan Kerabat Tersebut Tidak Berwasiat Sebelum Meninggal Maka Boleh Saja Wallah Wala Ya Ustaz Jasakum Lahu Khairan Satu lagi Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Beberapa Waktu Yang Lalu Kami Sekeluarga Besar Itu Pernah Dibiayai Untuk Umroh Dari Satu Kerabat Kami Yang Kebetulan Punya Harta Ustaz Jadi Banyak Sekali Kami Berangkat Tapi Ternyata Di Kemudian Hari Ternyata Kita Tau Bahwa Itu Adalah Uang Hasil Korupsi Ustaz Karena Pejabat Itu Masuk Penjara Ustaz Nah Kami Yang Sudah Beribadah Merasa Tidak Nyaman Apakah Uang Itu Boleh Kita Kembalikan Kepada Yang Ngebayarin Kita Supaya Haji Supaya Umrohnya Jadi Lebih Bersih Jazakum Lohukairan Atas Nasihat Ustaz Bismillah Alhamdulillah Assalamuala Rasulillah Waala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Wala Am Ma'ad Pertanyaan Ringkasnya Adalah Apa Hukum Berumroh Dengan Harta Yang Diberi Oleh Seseorang Dan Harta Oleh Seseorang Tersebut Adalah Harta Yang Haram Jawabannya Adalah Umrohnya Sah Dan Semoga Juga Mendapatkan Umroh Yang Memrurah Apabila Ia Mengerjakan Rukun Dan Kewajiban Haji Umrohnya Adapun Harta Yang Dia Dapatkan Dari Ataupun Umrohan Yang Dia Dapatkan Dari Orang Yang Menteraktirnya Berumroh Dengan Harta Yang Haram Maka Ini Tidak Ada Urusan Dengan Yang Ditraktir Dalam Tanda Kutip Yang Dibiayai Karena Itu Urusan Yang Korupsi Bukan Urusan Yang Mendapatkan Harta Untuk Berumrah Tersebut Wallahu Alam Ya Masya Allah Atas Jawabannya Terima kasih Atas Jawabannya Masih ada Waktu Lanjutkan Silahkan Silahkan Ini pertanyaan Selanjutnya Bolehkah Membadalkan Umroh Orang Yang Sudah Wafat Sampai Berulang-ulang Kalif Yang Ber Umroh Dalam Keadaan Dia hidup Saja Diwajibkan Satu Kali Sedangkan Maka Yang Sudah Meninggal Cukup Satu Kali Tidak Perlu Lagi Dia Diumrohkan Berulang-ulang Cukup Didoakan Yang Meninggal Didoakan Agar Dia Mendapatkan Pahala Yang Besar Baik Terima kasih Atas Jawabannya Oke Kita lanjutkan Masih ada Jemaah Yang Masih Memiliki Pertanyaan Maka Silahkan Bisa Angkat tangan Tanya Langsung Kepada Mungkin Sudah cukup Sepertinya Kena Keliatannya Sudah Tidak Ada Yang Ingin Bertanya Kira Sudah Jelas Nanti Kita Tinggal Penegupan Dulu Sudah Baiklah Jemaah Sekalian Semoga Diri Alhamdulillah Kita Sampai Di Acara Kita Sudah Simak Dari Penjelasan Sudah Amalan Amalan Yang Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Bisa Kita Makan Dalam Hidupan Kita Dan Kita Doakan Semoga Bisa Menjadi Pahala Kebaikan Terusat Bisa Membuat Pemberat Kebaikan Kebaikan Sudah Jasa Kau 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 Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Terkiruan Sikap Kita Berharap Semoga Di Kembali Berjumpa Pada Kajian Yang Datang Terima kasih Atas Partisipasinya Terima kasih Duga Yesus Mohon Farah Pada Sebena Tim Yang Tidak Tidak Bersama Yang Membantu Pelajaran Pacara kita Barak Olofi Tidak